Mengunjungi Panti Werda untuk memberikan penghiburan kepada opa dan oma, ternyata tidak hanya memberikan kebahagiaan di hati opa dan oma saja, namun juga menghadirkan rasa syukur bagi mereka yang turut bersumbangsih di dalamnya, baik itu relawan ataupun simpatisan. Akhir pekan kemarin, Insan Seci kembali mengadakan kunjungan kasih ke Panti Werda Wiswa Mulia di Grogol Petamburan, Jakarta. Kunjungan ini sekaligus sebagai wujud nyata hadiah cinta kasih dan suka cita dari para relawan seci menyambut Hari Raya Tahun Baru Cina atau Imlek. Dengan penuh semangat, relawan seci datang untuk mencurahkan perhatian, hiburan, dan kasih sayang mereka kepada opa dan oma di Panti tersebut. Para oma dan opa pun begitu antusias menyambut kehadiran mereka. Relawan seci datang memperhatikan kerapihan opa dan oma, mulai dari kerapihan rambut hingga kuku opa dan oma. Di musim penghujan ini, relawan suci juga memberikan bubur hangat kepada opa dan oma. Biasanya kegiatan ini kita lakukan di minggu kedua, di hari Sabtu, itu setiap bulan. Itu kita hari ini pas kebetulan karena mau menyambut Hari Imlek. Jadi kita semua bersama-sama patungan siapa yang ingin bersumbang untuk memberikan angpau kepada setiap oma opa di sini. Dan kita memberikan jeruk-jeruk juga, serta kita berbagi. Karena mereka merasa sudah dekat dengan kita, karena kita di sini sudah sering dan mereka kenal kita masing-masing. Jadi kita sudah merasa ada satu ikatan persaudaraan yang kuat. Rasa haru dan bahagia begitu terpancar dari wajah oma opa, kala relawan mengajak mereka bernyanyi bersama. Kunjungan kasih dari relawan menjadi hiburan tersendiri bagi opa dan oma. Rutinnya kegiatan yang dilakukan relawan seci tiap bulan ini menghadirkan kesan yang mendalam di hati opa dan oma. Kebahagiaan tak hanya dirasakan opa dan oma saja, namun juga menghadirkan rasa syukur bagi mereka yang turut bersumbangsi di dalamnya, baik itu relawan atau simpatisan. Salah satunya adalah Suryawati Japarto. Senyuman bahagia opa dan oma penghuni panti sanggup mengalahkan rasa lelahnya membuat bubur hangat 100 porsi lebih yang ia buat sejak pukul 12 malam dan ia hangatkan kembali di pagi harinya sebelum disantap kepada opa dan oma. Ya, saya bikinnya kan banyak, takut gak kepuru dari pagi. Jadi saya malam-malam jam 12 sudah mulai masak. Nah, sudah matang, terus pagi-pagi saya panasin lagi. Rasanya senang bagi oma-oma seperti kayak orang tua sendiri. Tak hanya berbagi keceriaan bersama keluarga di rumah, Sukacita dalam merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek juga menjadi ladang berkah bagi relawan dengan menyempatkan waktunya berbagi sukacita kepada opa dan oma di panti. Sutri Jaya, Karolina Lamba, DAI TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!